Halo guys, kali ini gue bakal kasih rekomendasi buat kalian yang lagi nyari mouse wireless dan bluetooth juga, jadi udah multi device. Ini gue ada rekomendasi dari brand robot dengan tipe M360, mouse simple yang udah bluetooth dan wireless dan tentunya harga terjangkau. Seperti biasa kita akan review dulu di bagian packagingnya. Di bagian sini ada robot multi device, bluetooth dan 2.4 GHz wireless mouse, dan M360. Di bagian sini ada garansi 1 tahun, dan di sini ada bentuk mouse-nya, ini keliatan simple. Dan di kanan bawah ada silent button, dan di bagian sini ada bluetooth 3.0, bluetooth 5.0, dan 2.4 GHz connection wireless. Di bagian sini, compatible system, multi device connection, dan di sini ada 4 key with DPI button. Dan di bagian sini ada tulisan DPI 1000, 1500, dan 1800 DPI. Untuk polling rating 250Hz, switch rating ini 5 milion klik atau 5 juta klik, dan jumlah tombol ini ada 4. Nah, ini untuk what's in the box, dapat mouse, connection wireless, dan baterai juga, gratis baterai. Oke, kita langsung saja buka. Nah, untuk mouse-nya kalian bisa lihat, ini bentuknya seperti ini. Dia simple banget. Dan lumayan kecil menurut saya, agak mini. Nah, di sini DPI button, dan bagian scroll sini menggunakan karet, jadi lebih enak saat kita scrolling. Nah, untuk tombol ada kiri dan kanan. Nah, ini menggunakan silent button, kalian bisa dengar. Bunyinya tetap ada, tapi kecil banget, hampir nggak bunyi. Nah, dan untuk bagian di bawah, di sini ada on dan off, dan di sini tempat untuk baterai. Ini bisa kita buka seperti ini, dan kita sudah mendapatkan gratis baterai di dalamnya. Dan ini untuk penyimpanan wireless. Jadi bisa kalian simpan di sini, agar nggak hilang. Nah, sekarang kita bakal coba bluetooth-nya. Jadi ini kita kasih on dulu. Nah, seperti ini. Ini mode wireless. Jadi kalau kalian mau mengganti ke mode bluetooth, bisa kalian tekan di tombol yang ini, di atas. Ini kalian tahan aja, di sini. Nah. Kalau udah muncul warna biru seperti ini, berkedap-kedip, itu artinya bluetooth-nya udah siap di pairing. Nah ini, M360 Bluetooth 5.0. Kita tekan aja. Pairing. Nah, ini kalau udah pairing, ini sudah bisa langsung kita pakai. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat kursornya. Dan untuk delay, kalian bisa lihat sendiri. Gue klik. Langsung. Tanpa delay sama sekali. Kalaupun ada, ini tipis banget. Nah, ini gue coba lagi ya. Untuk delay. Untuk delay, kita tekan. Kesimpulan dari mouse ini. Dengan harga Rp90.000. Menurut gue, ini affordable banget. Satu, karena dia udah wireless. Kedua, udah bisa bluetooth juga. Jadi untuk teman-teman yang memerlukan wireless, ini bisa. Dan kalau membutuhkan juga bluetooth, ini juga bisa. Udah multi-device. Ini oke banget menurut gue. Dari segi build quality juga, menurut gue ini udah bagus banget. Dan untuk delay, seperti yang kalian lihat tadi, menurut gue keren banget. Dengan harga Rp90.000-an, kita mendapatkan mouse yang delay-nya hampir nggak ada. Tipis banget. Jadi ini gue jamin recommended banget buat kalian. Nah, bagi kalian yang minat, bisa langsung cek di link di deskripsi di bawah. Nanti bakal gue taruh link pembelian di situ. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan bantu like, share, dan subscribe. Jika kalian tidak suka, dislike juga nggak apa-apa. Yang mau bertanya-tanya tentang produk ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti bakal gue balas. Thank you. Sub indo by broth3rmax